Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Sadar cuma jadi batu loncatan, Gresini Racing bahagia punya Mark Marquez. Gresini Racing menyadari berpeluang besar kehilangan Mark Marquez usai MotoGP 2024 berakhir. Mark Marquez sudah memastikan bahwa dirinya ingin mendapat dukungan teknis lebih baik, yang mana hal itu hampir pasti akan dikabulkan Ducati untuk MotoGP 2025 mendatang. Tim yang didirikan mendiang Fausto Gresini tersebut sebenarnya juga sadar, bahwa sejak awal mereka memang dijadikan batu loncatan untuk juara dunia 8 kali tersebut. Marquez yang saat itu sedang kesulitan bersama Red Soul Honda, sedang mencari jalan keluar untuk menyelamatkan kariernya di Grand Prix. Motor Ducati menjadi yang paling menjanjikan, tapi Ducati tidak menyambutnya dan hanya Gresini yang membuka pintu untuk Marquez. Tim asal Italia itu juga tahu bahwa sejak awal MM93 hanya akan singgah semusim saja, untuk membuktikan kepada dunia bahwa ia masih layak untuk mengejar gelar juara dunia. Hatiku hampir meletus, Marquez melakukannya minggu kemarin seperti yang dilakukannya di sprint, dari P13 ke podium 2. Marquez melakukannya, dengan manuver menyalip luar biasa, Kat Carlo Merlini, Direktur Marketing dan Komersial Gresini, dilansir dari Todo Circo Ito. Bagi kami, P3 sudah sangat sempurna, tapi tak cukup untuknya. Podium adalah podium, tapi Marquez yang mengambil kesempatan dan memaksimalkannya, jelasnya. Merlini pun sudah mengetahui bahwa Marquez akan keluar tim musim ini, tapi seluruh anggota timnya tidak memberikan respon negatif sedikitpun. Ia meminta kontrak setahun dari kami dan itu sudah cukup bagi kami, lanjut pria yang berhubungan dekat dengan beberapa sponsor asal Indonesia ini. Jika itu adalah cerita yang hanya terjadi setahun saja, kami senang dan bersyukur ia memilih Gresini sebagai musim transisinya, tegasnya. Kendati demikian, Merlini tentu tak bisa menyangkal bahwa ia sangat berharap Marquez bisa bertahan di timnya. Jika cerita ini berlanjut, ini adalah impian lainnya, tapi itu adalah keputusan Mark dan kami harus menikmati setiap harinya, lanjut Merlini. Saat ini Marquez sedang dikait-kaitkan untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati, meski ia harus bersaing ketat dengan Jorge Martin. Jika gagal pun, pembalap 31 tahun ini masih bisa bergabung dengan Pramac Racing untuk mendapatkan paket motor terbaik dari pabrikan Italia tersebut. Sponsor pribadi bisa halangi Mark Marquez gabung tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Sponsor pribadi bisa jadi penghalang Mark Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Sebab, negosiasi bisa saja berjalan alot. Kontrak Marquez bersama Gresini Racing akan habis pada penghujung MotoGP 2024. Masa depan The Baby Alien langsung menjadi perbincangan, apalagi setelah kiprahnya cukup bagus di lima seri awal. Muncul kabar Ducati Corse sedang mempertimbangkan merekrut Marquez sebagai pendamping Francisco Bagnaia musim depan. Sang pembalap juga sudah dengan tegas mengatakan ingin mendapat motor spesifikasi pabrikan dan membela tim pabrikan musim depan. Dengan performanya di lima seri awal, Marquez tentu masuk dalam radar Ducati bersama dengan Jorge Martin. Namun, ada satu faktor yang bisa menghalangi pria asal Spanyol itu, yakni sponsor pribadi. Dilansir dari Crash, Senin tanggal 20 Mei tahun 2024, Marquez memiliki sejumlah sponsor pribadi seperti Red Bull, Samsung, Alliance, Estrella Galicia, dan Oakley. Lima merek itu merupakan rival langsung dari mitra-mitra Ducati. Red Bull merupakan pesaing berat monster energi yang sudah menyokong Ducati dalam dua musim terakhir. Begitu juga dengan Samsung, Alliance, Estrella Galicia, dan Oakley, yang tentunya bakal membuat negosiasi alot. Keberadaan sponsor pribadi yang merupakan pesaing dari mitra tim tentunya bakal menjadi konflik tersendiri. Salah satu pihak harus ada yang mau mengalah, terutama dari sisi pembalap. Marquez sendiri sudah mengisyaratkan tidak masalah meninggalkan sponsor-sponsor pribadinya. Hal itu sudah dilakukannya ketika memutus kontrak dengan Honda Racing Corporation, HRC, pada 2023. Dalam hidup terkadang Anda harus membuat keputusan yang tidak Anda sukai atau yang terpaksa harus dilakukan. Kami semua di sini untuk menang, papar Marquez. Patut dinanti apakah Marquez berani mengambil risiko memutus kontrak dengan sponsor-sponsor pribadinya demi memuluskan kepindahan ke Ducati atau tidak. Negosiasi tentu akan sulit dan harus ada penalti-penalti yang dibayar. Jorge Martin siap kalahkan Mark Marquez dan Francisco Bagnaya dalam perburuan gelar MotoGP 2024. Jorge Martin mengaku tak khawatir bersaing dengan Francisco Bagnaya, Ducati Lenovo, dan Mark Marquez Gresini Ducati, dalam perburuan gelar MotoGP 2024. Martin justru tertantang untuk mengalahkan keduanya. Martin saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2024. Pembalap berusia 26 tahun itu sudah mengumpulkan 129 poin dari dua kemenangan dan satu podium ketiga dalam lima seri balapan MotoGP 2024. Martin unggul 38 angka dari Bagnaya, dan 40 angka dari Marquez. Bersaing dengan salah dua pembalap terbaik di dunia, Martinator julukan Jorge Martin justru merasa sangat senang. Pembalap asal Spanyol itu mengatakan persaingan ini baik untuk perkembangan dirinya. Dengan begitu, Martin termotivasi untuk mengalahkan Bagnaya dan Marquez sekaligus di MotoGP 2024. Ini baik untuk semua orang. Untuk MotoGP, bagus jika ada seseorang seperti Mark Marquez yang bertarung dan itu bagus untuk saya, karena memiliki tantangan untuk mengalahkan seseorang seperti Marquez atau Peko akan meningkatkan nilai saya secara signifikan, kata Martin dikutip dari diario AS, Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024. Martin pun mengklaim dirinya sudah berkembang setelah gagal bersaing dengan Bagnaya pada musim lalu. Diketahui, Martinator merupakan runner-up MotoGP 2023 setelah kalah dari Bagnaya. Mungkin ada yang ragu tahun lalu, karena saya hanya satu pembalap, tapi sekarang lebih banyak dan terus menang membuat saya lebih kuat, ujar Martin. Anda harus membuktikan diri sendiri dan memikirkannya untuk melihat bagaimana menjadi lebih kuat setiap saat, karena itu tidak mudah, tandasnya. Jadwal MotoGP Catalunya 2024, mampukah Marquez Rai kemenangan perdana? MotoGP Catalunya akan digelar di Sirkuit de Barcelona, Spanyol pada 24-26 Mei tahun 2024. Biar tak ketinggalan serunya perlombaan seri ke-6 tersebut, yuk catat jadwal MotoGP Catalunya 2024. Ya, MotoGP Catalunya bukan digelar akhir pekan ini, melainkan akhir pekan depan. Perlombaan tersebut menjadi kesempatan emas untuk pebalap Gresini asal Spanyol, Mark Marquez meraih kemenangan perdananya di musim ini. Marquez beberapa kali nyaris menang bersama Gresini Racing. Namun, keberuntungan belum berpihak kepadanya. Bahkan, saat balapan di Amerika Serikat, dia jatuh saat memimpin perlombaan. Pencapaian terbaik Marquez adalah podium kedua. Dia melakukannya dua kali berturut-turut di MotoGP Prancis dan Spanyol. Itulah mengapa, pebalap berjulub The Baby Alien itu akan berjuang keras meraih kemenangan perdananya di MotoGP Catalunya 2024. Sebagai catatan, MotoGP Catalunya lebih sering dimenangkan pebalap asli Spanyol. Bahkan, dari 15 edisi terakhir balapan di sana, 10 pemenangnya berasal dari negeri Matador. Sementara Marquez dua kali meraih kemenangan di sirkuit yang sama. MotoGP Catalunya musim lalu dimenangkan Alex Espargaro setelah menghadapi pertarungan sengit melawan rekan setimnya sendiri, Maverick Finales. Selain balapan inti, Alex Espargaro juga memenangkan perlombaan sprint race.